digambarkan dalam hadis Nabi SAW ini ibu tahu bahwa orang pertama yang masuk surga adalah perempuan dari kalangan umat Muhammad SAW tentu yang pertama kali masuk surga dari semua manusia adalah Nabi SAW tetapi dari kalangan manusia secara pembagian kelamin perempuan lah yang pertama kali masuk surga yang digambarkan dalam hadis Mi'araj ketika Jibril menemani Muhammad SAW digambarkan tentang perempuan surga Ummu Suley yang telapak kakinya sepatunya begitu indah terdengar di depan Rasulullah bersama Jibril Rasul bertanya siapa itu seperti ada orang melangkah di depan kita itulah umatmu seorang perempuan yang telah memberikan seluruh jiwa raga apalagi tenaga waktu dan perhiasannya untuk agamamu dan untuk akhiratnya perempuan yang diceraikan oleh suaminya karena memilih ikut bersama Rasulullah ikut bersama agama baginda Rasulullah SAW yang akhirnya di tangan dialah anaknya yang bernama Anas bin Malik menjadi perawi hadis terkemuka maulah Rasulullah SAW menjadi orang terdekatnya Rasulullah SAW perempuan inilah yang juga akhirnya memasukkan suaminya ke dalam surga yang bernama Abu Talha karena menjadi tameng badan Rasulullah dengan badannya sendiri di perang Uhud didikan seorang perempuan surga yang tidak menuntut suaminya untuk urusan-urusan duniawi yang sering marah dan kesel sama suaminya karena urusan-urusan duniawi yang tidak suka mencibir dan menjelek-jelekkan suaminya karena urusan dunia yang tidak terpenuhi Ummul Sulaid bahkan ketika seorang pemuda melamar dirinya sebagai seorang janda berulang-ulang dia katakan maharmu adalah bersaksilah kepada Allah dan kepada Muhammad asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad dan Rasulullah kalau itu sudah kau lakukan demi Allah saya tidak akan pernah minta apa-apa lagi darimu setelah ini kenapa begitu tegar perempuan surga ini adalah karena akhirat begitu jelas di depan matanya saya jadi teringat Abu Ghubayda Al-Jarrah dialah laki-laki yang disebutkan oleh Rasulullah S.A.W Orang yang menjadi panglima tertinggi dalam membebaskan Betul Maqdis dan membentengi Betul Maqdis sampai akhir hayatnya tidak ada sedikit pun terbetik di dalamnya di dalam benaknya untuk menjadi pejabat walau para sahabat sepakat untuk menjadikan dia khalifah setelah wafatnya Abu Bakar bahkan dia ditunjuk pula menjadi khalifah sebelum Abu Bakar tapi dia melalakkan akhiratnya ibu-ibu sekalian sampai hampir lupa pada dunia itu Abu Baid Al-Jarrah dimana rumahnya pun cuma punya satu panci itu pun panci yang sudah bolong karena saking tidak heronya pada dunia adalah perempuan-perempuan sorgawi perempuan-perempuan yang kakinya berpijak di dunia tapi tidak duniawi perempuan-perempuan yang kakinya masih di dunia tapi raganya dan jiwanya seperti tak sabar untuk segera terbang ke surganya Allah di akhirat karena dia tahu berapapun berapapun saya pertahankan kulit dan wajah saya hanya akan berujung pada kevanaan betapapun mahalnya saya tutupi wajah dan badan saya dengan pakaian cantik dan saya hiasi dengan perhiasan paling mahal saya hanya membelanjakan sesuatu yang mahal untuk sesuatu yang bakal punah belakang perempuan-perempuan yang berorientasi keakhiratannya adalah orang-orang yang sudah selesai dengan urusan diri dan dunianya selesai sudah dengan urusan diri dan dunianya sangat keakhirat tidak tidak pernah dia dirundung kegalauan akibat urusan kedunian bahkan orang-orang yang dicintai pun berani ditinggalkan kapan saja karena dia tahu sekecil-kecil nikmat di sorga khairun minat dunya wama viha sesedikit-sedikitnya nikmat di sorga sependek-pendeknya kenikmatan dirasakan di sorga khairun minat dunya wama viha lebih baik daripada dunia dan semua isinya begitu konkret akhirat itu di benaknya sampai dia berani mengatakan itu seperti digambarkan oleh Rasulullah s.a.w begitu terang akhirat bagi dirinya apalagi jika disampaikan hadis nabi s.a.w dalam satu raya digambarkan orang Arab orang Arab itu punya kebiasaan kalau ingin parkirkan hewannya dilempar dulu cambuk hewannya itu baru kemudian dia taruh kendaraannya supaya tempat parkirnya tidak dipakai oleh orang lain anda di sorga ada tempat parkir seperti itu lebarnya hanya sebuah tempat parkir untuk kendaraan katakanlah misalnya punya tanah hanya seukuran tempat parkir di sorga khairun dunia wama fiha lebih baik daripada dunia dan seisinya anda kukuasai semuanya itu terus kalau parkir mau lama disitu sebentar kan walaupun tempat parkir itu sebentar di akhirat di sorga sana khairun minat dunia wama fiha lebih baik daripada kamu menikmati dunia sepanjang hidupmu selama kamu di dunia berapapun umurmu di dunia ini yang pasti gak sampai 200 tahun khairun minat dunia wama fiha begitulah gambaran akhirat di hadapan perempuan-perempuan yang ingin menjalani kehidupan sorga selamat menikmati Terima kasih.